Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quresh Shihab Di acara Memahami Islam bersama M. Quresh Shihab Senang sekali bisa kembali mencoba mendalami konsep-konsep esensi dan substansi dalam Islam Dan juga mudah-mudahan percakapan saya dengan Abi bisa mengubah salah kaprah Bisa mengikis kekeliluan yang ada selama ini Hari ini kita akan membahas topik tentang amal soleh Kata yang sangat sering kita ucapkan dibahas di makna dari surah Al-Asr yang mungkin juga salah satu surah yang paling sering kita baca Teman-teman termasuk dalam sholat setiap hari tetapi belum tentu sudah kita pahami secara utuh Terima kasih Abi ini pilihan topiknya menarik seuruti biasa Dan banyak pertanyaan tentang sesungguhnya apa Abi Maknanya amal dan maknanya soleh gitu ya Itu dua kata yang kemudian berkumpul dalam konsep ini Dan mudah-mudahan bisa kita pelajari hari ini Silahkan Abi Bismillahirrahmanirrahim Amal soleh Bertebaran berkali-kali Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Menyebut, memerintahkan untuk dua hal Iman, amal soleh Islam itu adalah iman dan amal soleh Bahkan ditegaskan Tanpa iman dan amal soleh Semua manusia merugi Di dalam kerugian Bukan cuma merugi Wal asli innal insana la fi khusrin Kerugian itu Kerugian yang besar itu ada wadahnya Yang tidak beriman dan beramal soleh Berada di dalam wadah itu Jadi bukan cuma di pinggiran Kata Imam Syafi'i Seandainya tidak ada surah yang turun Kecuali surat wal asri Itu sudah cukup Buat manusia Untuk melakukan aneka kegiatan positif Nah Mari kita lihat Apa yang dinamai amal soleh Yang pertama dulu Yang kita ingin bedakan Ada juga istilah Fi'il Waf'alul khair Biasa diterjemahkan Kerjakanlah kebajikan Amal soleh Biasa juga diterjemahkan Mengerjakan kebajikan Padahal sebenarnya ini sangat berbeda Mari kita lihat Sedikit dari perbedaan Yang dikemukakan oleh para pakar Fi'il itu Adalah suatu kegiatan yang berdampak Dampak itu Bisa disengaja Bisa tidak disengaja Kegiatan itu bisa dilakukan Hanya sekali Bisa dilakukan berkali-kali Sekalipun sudah dinamai fi'il Fi'il itu pelakunya Bisa bermacam-macam Tuhan pun Tidakkah engkau ketahui Bagaimana fi'il Perbuatan Tuhanmu Terhadap tentara bergajah Fi'il Tuhan Manusia Fi'il Tapi walau sekali Sudah dinamai fi'il Angin Kenapa ini pecah Ketimpa angin Fi'il Binatang Dan sebagainya Tapi kalau amal Itu hanya manusia Jadi kalau disuruh Beramal soleh itu Ditujukan pada manusia Dan Berulang-ulang Kalau Anda cuma mengerjakan Sekali kebaikan Itu bukan tidak Tidak dinamai amal Itu harus berulang-ulang Itu amal soleh Dan Anda sengaja Melakukan Kalau tidak sengaja Tidak dinilai amal soleh Kesengajaan itu Tercermin dalam niat Melakukannya Itu amal Kita dituntut Untuk beramal Apa itu amal? Ada orang-orang Berkata penggunaan Daya Lantas dia tunjuk Daya itu Daya fisik Daya fikir Daya kalbu Masih ada lagi Daya hidup Semangat Apapun daya Yang Anda gunakan Itu namanya Amal Jadi Kita garis bawahi Kita dituntut Beramal Gunakan daya Anda Kalau Anda diam Tidak bergerak Tidak berfikir Tidak Tidak berzikir Dengan kalbu Tidak 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 melahirkan seni Melempum Anda tidak beramal Amal yang diminta ini Adalah amal Soleh Kita akan lanjutkan Pembahasan Tadi Abi sudah Menyampaikan bahwa Amal itu Bukan sekedar Tindakan yang Sesekali Bukan yang Tidak disengaja Tetapi yang kita lakukan Sebagai manusia Berulang Dengan niat Dengan tujuan Nah Mudah-mudahan Kita akan bisa Melakukan amal-amalan ini Tetapi Tentu bukan sekedar Amalan Tetapi amalan yang Soleh Kita akan bahas Maknanya sudah ini Apa bedanya Amal soleh dengan Khair Amal yang Baik ya Biya Nah ini Juga akan kita bahas Sesudah-sudah berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di Memahami Islam Bersama M. Quresh Amalan tidak Diterima Kecuali dengan Niat yang Kudus Terima kasih Alhamdulillah Rabil Alamin Teman-teman masih ada Di sini Bersama saya Dan Abi Di Memahami Islam Bersama M. Quresh Shihab Dan kita masih Membahas tentang Konsep amal soleh Tadi Banyak dibahas Di Quran Surah Al-Asr Mudah-mudahan Diskusi hari ini Menambah pengetahuan Dan juga meningkatkan Semangat Untuk terus Mempraktekan Apa yang kita pelajari Kita lanjutkan Pembahasannya Abi Makna dari soleh Apa kira-kira Yang penting kita faham Kita lihat dulu Soleh itu kan baik Betul Apa sih yang dinamai baik Waduh Banyak definisi Ada yang berkata Baik itu Adalah Sesuatu Yang Mencapai tujuan Kalau Anda punya tujuan Lantas tercapai Itu baik Ada lagi yang berkata Baik itu Adalah Yang sesuai Dengan apa yang diharapkan Dan disenangi manusia Sebagai manusia Itu baik Tetapi Kalau ini Definisinya Itu ada benarnya Tapi relatif Bisa berbeda-beda Bisa berbeda-beda Kita tidak mau Menafsirkan amal soleh Dengan yang berbeda-beda Itu Oke Soleh itu Adalah Yang bermanfaat Dan sesuai dengan Nilai-nilainya Nilai-nilai itu Bisa berkaitan dengan Waktu Bisa berkaitan dengan Cara Bisa berkaitan dengan Sasaran Bisa berkaitan dengan Kadar Suatu amal yang baik Tadi ditanyakan Khair dan soleh Khair itu baik Tanpa melihat Nilai-nilai ini tadi Sesuatu yang baik Belum tentu dinilai soleh Kalau tidak memenuhi nilainya Kita ambil contoh Kita ambil contoh Kita ke masjid Khatib sedang khutbah jum'at Kita tegur orang yang di samping kita Baik atau tidak? Tidak baik Kenapa? Bukan tempatnya di situ Bukan waktunya di situ Walaupun itu baik Khair Tetapi Karena tidak sesuai dengan tempat dan waktu Soft Katanya Oh harus Soft Rapat Itu baik Tetapi dalam masa pandemi Di mana ada Bisa terjadi penularan virus Itu sudah tidak soleh Namanya Harus dipisahkan Ada Kita bisa lebih jauh lagi Menjelaskan ini Ada kejadian di masa lalu misalnya Ada orang mau pergi omrah Mau pergi haji Tuna Dalam perjalanan Dilihat ada Ada Wabah penyakit Dia tidak boleh pergi Di dalam perjalanan Dia menemukan Kelompok yang membutuhkan bantuan Dia bantu itu Daripada pergi haji Walaupun itu khair Jadi Jangan beranggapan Memang Semua perintah agama itu khair Tetapi dalam pelaksanaannya Harus dilihat Yang diperintahkan itu bukan khairnya Tapi yang diperintahkan itu solehnya Kita dituntut Untuk beramal soleh Pandai-pandailah Memilih Amal baik Lalu cari Penyesuaiannya Apakah disini sudah tempatnya Apakah disini kadarnya sudah sesuai Apakah caranya sudah sesuai Dan lain-lain sebagainya Itu yang dinamai amal soleh Tadi beberapa yang Abi contohkan Itu lebih amalan dalam wujud fisik Apakah ada amal soleh di hati Nah itu bagaimana Abi jelasin Dan sekarang begini ya Kita lihat Bagaimana niat kita Niat kita lurus atau tidak Niat boleh jadi tidak lurus Lakukan islah terhadap niat Saya bermaksud sebenarnya ini baik Niat baik Laksanakan itu Tapi sebelum dilaksanakan Lihat tempatnya sudah atau tidak Jadi dia Amalan tidak diterima Nah kecuali dengan niat yang turus Innamal amalu bin niat Jadi amal soleh seperti itu Harus dibedakan antara soleh dan khair Dan amal tidak cukup hanya sekali Betul Jadi harus membedakan antara fiil dan amal Kemudian harus membedakan antara sekedar khair Atau memang soleh Banyak yang harus kita pahami bersama teman-teman Tadi juga disampaikan amal Bukan hanya dalam wujud fisiknya Tetapi motif di dalam hati Yang hanya Allah yang mengetahuinya Itu juga bagian yang penting Dari perilaku kita Dalam menjalankan amal yang soleh ini Mudah-mudahan banyak bertambah pengetahuannya Tetapi masih ada diskusi lanjutan Sesudah jeda berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di Memahami Islam Bersama M. Qura Syihab Bekerja demi karena Allah Kalau Anda tidak mendekatkan diri kepada Allah Jangan datang meminta kepada Tuhan Mana ganjaran saya Ganjaran yang Anda terima Boleh jadi sudah diberikan Tuhan di dunia Terima kasih masih bersama kami Di Memahami Islam bersama M. Qura Syihab Semoga tadi di selah-selah jeda Ada diskusi-diskusi lanjutan dengan keluarga Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Yang ingin diajukan Bisa selalu mengajukannya lewat sosial media Dan insya Allah akan saya dan Abi jawab Di episode berikutnya Tetapi sudah ada pertanyaan yang masuk duluan Ini Abi Jadi pertanyaannya dari sosial media Ini tentang seseorang yang melaksanakan kebaikan Tanpa sengaja Atau tidak ada niatnya Pertanyaannya masih dapat pahala tidak ya Hal-hal yang tadi Tak disengaja Tanpa niat Apakah ada pahalanya sebetulnya dari Allah Saya tidak bisa membayangkan Seseorang melakukan kegiatan tanpa ada maksud Boleh jadi dia bermaksud bercanda ya Ya mungkin bermain Bercanda Prinsipnya itu ada hadis yang populer Innamal amalu bin niat Semua amal itu memerlukan niat Ada yang mengartikan syarat diterimanya dengan niat Ada yang berarti kesempurnaannya amal itu dengan niat Tapi betapapun Saya ingin berkata begini Tuhan Maha Kasih Allah Maha Luas Anukrah Kalau apa yang dilakukan seseorang Tanpa mengucapkan niat Tetapi maksud melakukannya itu Tidak bertentangan dengan tuntunan agama Maka mudah-mudahan Allah memberi dia ganjaran Karena itu kita lebih cenderung memahami Sabda Nabi itu Setiap amal itu Dengan niat Dalam arti kesempurnaannya dengan niat Karena memang Kalau itu diniatkan demi karena Allah itu menjadi sempurna Mengapa demikian? Karena ketika Anda menghubungkan suatu pekerjaan dengan Tuhan Anda pasti akan melakukannya dengan sempurna Betul Dan itu salah satu esensi ibadah ya Sebagai mana yang kita sampaikan sebelumnya Selanjutnya kita harus berkata begini Bahwa manfaat itu perlu Tetapi ada manfaat terbatas Ada manfaat luas Semakin luas, semakin banyak yang meraih manfaat Semakin banyak ula ganjaran yang akan diterima Mudah-mudahan Jadi melakukan sesuatu untuk orang lain itu Sebetulnya potensi pahalanya Tadi kebermanfaatannya jadi jauh lebih besar ya Bina Soal kebermanfaatan ini Ella ingin elaborasi sedikit lebih jauh Kebermanfaatan itu Apakah memang kita menilainya hanya di dunia Atau sebetulnya berkaitan juga Bahwa perbuatan ini terpuji Di dunia maupun di akhirat Bagaimana kita merefleksikan amalan-amalan soleh yang kita lakukan Dan melihat timbangannya nih sebetulnya gimana Bisa soal manfaat atau gak manfaat Sekarang begini Kalau dia bermanfaat di dunia Dan itu dilakukan oleh orang yang percaya pada Allah Maka itu akan ada di dunia dan di akhirat Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang bermanfaat di dunia Tapi dia tidak percaya Tuhan Bagaimana mau diberi ganjaran dia di akhirat Dia akan dapat ganjarannya di dunia Dia dapat nama baik Dia dapat popularitas Dia dapat honorarium dan lain-lain sebagainya Tetapi kalau dia kait Dia percaya pada Allah Dan dia terdorong melakukannya itu Karena Allah Maka dia dapat manfaatnya di dunia Dan dia dapat manfaatnya di akhirat Di dunia barangkalian dia dapat baru panjarnya Itu sebabnya Ketika kita baca surat wal asri Itu dikaitkan dengan iman Kalau cuma beramal soleh Ada orang berkata begini Itu sih banyak manfaat dia berikan untuk kemanusiaan Masa di akhirat dia masuk Masa dia tidak dapat ganjaran Saya mau beri contoh Apakah seorang Yang Tidak bekerja pada Anda Dia bekerja pada Orang lain Wajarkah dia datang meminta upah pada Anda Ya wajar dong Kalau Anda tidak bekerja demi karena Allah Kalau Anda tidak mendekatkan diri kepada Allah Jangan datang meminta kepada Tuhan Mana ganjaran saya Ganjaran yang Anda terima Boleh jadi sudah diberikan Tuhan di dunia Cukup sampai di situ saja gitu ya Cukup sampai di situ saja Ya kira-kira begitu kan ya Betul Betul Bagus sekali analoginya Dan mudah-mudahan membantu pemahaman kita teman-teman Melakukan amal soleh Berulang Tindakan yang membawa kebermanfaatan Sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Tetapi yang juga penting digarisbawahi Amal soleh yang dilakukan bersama-sama Berjamaah Membawa pengaruh yang lebih besar untuk lingkungan Itu juga insya Allah semakin diberkahi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karenanya jangan berhenti di sini Percakapan kita Lanjutkan diskusi-diskusi bersama keluarga Belajar bersama sebanyak mungkin dengan teman-teman Untuk terus mendalami Islam Dan tentu saja terus menyaksikan Memahami Islam bersama MQurash Shihab Sampai jumpa pekan depan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV Metro TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!